Akan saya terangkan semuanya untuk Anda agar bisa paham apa saja syarat-syaratnya yang diperlukan untuk kredit mobil. Nah, contohnya ini saya contohkan di mobil Brio Satya yang E-Manual Transmisi ini. Syarat yang harus dilengkapi ketika Anda ingin kredit mobil. Nah, contohnya ini Brio Satya. Nah, pertama yang harus Anda siapkan yaitu untuk kredit mobil Brio Satya. Contohnya ini, pertama harus siapkan KTP suami istri dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua ada KK, yaitu Kartu Keluarga. Yang ketiga ada PBB, yaitu Pajak Rumah Bumi Bangunan. Terus Anda juga harus menyiapkan yang keempat ada buku rekening tabungan. Terus yang kelima, Anda harus menyiapkan NPP, pastinya Anda sudah punya NPP ketika Anda sudah punya usaha, itu pasti punya. Dan yang terakhir, Anda juga contoh, seandainya Anda bekerja di wira swasta yang mungkin di pabrik atau di perkantoran, Nah, Anda juga harus menyiapkan selip gajinya. Tuh, kalau misalkan Anda bekerja di wira swasta. Jika Anda bekerja di PNS atau golongan pegawai negeri, Anda juga harus menyiapkan beberapa syarat, diantaranya syarat tambahan, sama, hampir sama, yaitu selip gaji, dan juga memakai edikat. Nah, itu untuk kategori yang PNS atau bukti bahwa Anda sebagai seorang PNS. Dan juga untuk yang wira swasta, juga tambahan lagi, jika Anda bekerja di perusahaan salah satu A atau B, Anda juga harus menyiapkan edikat. Nah, itu beberapa syarat kredit dari pegawai untuk pengambilan mobil priusatia ini. Nah, jika Anda wira usaha, contohnya misalkan usaha perikanan atau usaha ternak, Anda harus menyiapkan siup atau surat keterangan usaha dari balik desa mungkin atau dari kelurahan. Nah, itu sangat penting banget. Dan tentunya dari berbagai syarat yang tadi sudah saya sebutkan, semuanya ada, nah itulah syarat pengambilan kredit mobil. Nah, itulah beberapa syarat yang Anda harus penuhi jika ingin beli mobil secara kredit. Contohnya, di sini ada mobil priusatia. Nah, kalau semuanya syarat itu sudah terpenuhi, pastinya akan di-BI checking oleh leasing tertentu atau leasing yang ingin survei dari Anda. Ketika leasingnya itu sudah, BI checkingnya lolos, otomatis. Pasti ACC 9,999% ACC dan mobil impian Anda bisa dikirim sesuai jadwal pengirimannya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Anda, apa saja syarat-syarat pengambilan mobil. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton!